Kita bicara tentang asesmen resiko, jadi dalam bahasa PPI-nya kita kenal istilahnya Infection Control Risk Assessment, jadi istilahnya itu asesmen resiko, jadi resiko apa saja Nah ini sudah ya, sudah pada kenal, nah sebelum mulai asesmen resiko, ini ada dua gambar Gambar mana yang menurut teman-teman yang bagus, gambar mana yang masih kurang baik, di mana kurang baiknya Ada yang bisa bantu? Ini gambar A atau gambar B? Gambar A, gambar B Gambar B, gambar A, ya gambar B, tolong ditulis di chatroom, semua respon ke chatroom Yuk, bisa? Oke, ya siapa nih, kita lihat Eka, Busani, gambar B, gambar B, Radha, gambar B, Dewi Handayani, Radha, B, Nadila, B, Penika, B, Apriyadi, B Lagi? Siapa lagi? Oppo Reno, oh Oppo Reno nih, Eva Zucariza, B Oke, semua menjawab B, oke bagus B, kenapa A salah? Tolong ada yang bisa memberikan reason, alasan, oke di unmute, kenapa tidak memilih A? Apa alasannya? Di gambar A, tabel-tabelnya berhamburan di lantai, Bu Siapa nih? Izin Bu Yuli ya? Ini menjawab Iya, kenapa Bu Yuli? Kenapa Bu Yuli? Gambar A kenapa? Di gambar A, tabel-tabelnya berhamburan di lantai, Bu, tidak rapi Oke, oke, ini ya, ini ya, ya, apa lagi? Ada yang bisa bantu lagi? Ada yang bisa bantu? Kita menganalisa ya, ada satu resiko yang kita lihat dari sudut PPI Hordeng ya, Bu Hordeng, ya, hordengnya betul nih, siapa nih? Busani ya? Iya, Bu Ya, hordengnya harusnya, nggak perlu ya, Busani ya? Iya, Bu Kasih ganca film ya? Terus apa lagi? Ayo Nggak ada yang salah menjawab Ini kita melakukan asesmen loh Halo Siapa lagi yang bisa lihat? Izin, Bu, kalau tirai pembatas antara pasien ke pasien, Bu Betul Dwi Betul Dwi, ya, betul, ini nggak ada tirainya Nggak ada privasi pasien Ya, nggak ada privasi pasiennya Kalau akan dilakukan tidak kan Kalau pasang urin katheter gimana? Yang sebelahnya ngeliat Kebetulan pasiennya laki perempuan Nah, jadi kita lihat ya Memang ada ya, kita mesti asesmen Resikonya Contohnya, ini kabel Ini alat resiko jatuh nih Ditaruh di tempat Meja makannya pasien Resiko jatuh nggak? Resiko jatuh Horden Pembatas, ya Ini meja Nih, terlalu ditindakan Diletakkan di sini Ada cairan Di monitor, ya Nah, ini yang mesti kita lakukan analisa Bagaimana dengan B? Nah, B juga sebetulnya Sudah mulai bagus, ya Sudah mulai terkata Kabelnya Ada horden pembatas Ini kacanya tidak dikasihkan Horden, ya Nah, ini tampak lebih baik Jadi kalau kita lihat seperti ini Dalam kasat mata Yang biasanya menjadi kebiasaan Ternyata kalau kita sudah satu melihat Oh, ini ada yang kurang Ini ada yang beresiko Ini resiko jatuh Kabel ini resiko kebakaran konslit Alat yang ditaruh di meja begini Resiko jatuh Ya, nah dari sini Agak ada hordennya Kemudian jendelanya ditutup seperti ini Resiko debu Jadi kalau kita bikin Sesederhana mungkin Dan ternyata Dampaknya akan lebih baik Baik, Bapak Ibu Sekarang kita masuk Apa yang dimasukkan dengan hais Teman-teman sudah tahu, ya Jadi jangan sekali-kali Memberikan bonus Infeksi kepada pasien Akibat tindakan kita Dan penggunaan peralatan kesehatan Gimana caranya? Patuhi program PPI Dalam mematih program PPI Banyak sekali kendala Dengan keterbatasan puskesmas kita Dengan keterbatasan rumah sakit kita Belum lagi merubah perilaku Teman-teman kita Maka kita harus lakukan Infection control risk assessment Jadi kalau teman-teman suka dengar ikra-ikra-ikra Inilah dia Melakukan assessment resiko Terjadinya infeksi Nah siapa yang tanggung jawab ini semua Ya jadi kalau PPI ini dikatakan Bukan hanya penanggung jawab PPI saja Bukan ketua komite PPI saja Bukan IPCN saja Tapi kita hanya melakukan pengawasan Monitoring Maka pelaksananya adalah Semua individu Nah baru kita masuk Ikra ini apa sih? Binatang apa? Oh diyo ini ikra ini Bentuknya cak mano ini Ngomong-ngomong ikra Tidak tahu aku caranya membuat Nah kata uang pelembang ya Jadi ikra ini adalah Suatu proses perencanaan Suatu proses perencanaan Untuk menetapkan program Dan pengembangan Terjadinya infeksi Melalui apa? Pengkajian resiko Pengkajian resiko Maka Pengkajian resiko ini Minimal dilakukan Sekali satu tahun Dalam program PPI Minimal satu kali setahun Untuk menjadi program Di tahun berikutnya Ya jadi minimal Tapi kalau banyak masalah Jangan tunggu Setahun sekali Kata uang melakan Setahun sekali Ini ada masalah Biar kelabai Tunggu akhir tahun Nah inilah yang namanya Biasa akan menjadi kebiasaan Ya Biasa Akan menjadi kebiasaan Nah sumber ujukannya dimana? Yang kemarin saya katakan PMK Nomor 27 Ya jadi kalau kita lihat PMK Nomor 27 Kalau untuk FKTP Puskes Mas Klinik Domen Teknis PPI di FKTP Ya alhamdulillah Duo-duonya Aku masuk sebagai Tim penulis Nah jadi itu Uang Pelembang Ya jadi kalau cari namunya Ada di situ ya Gayanya Uang Pelembang Dimana Ada loka Di situ dia muncul Boleh dalam Pertawa Janu Serius Yang belajar ya Nah ini program PPI Jadi kemarin sudah dijelaskan Kita akan masuk ke dalam Ini Munef Terkait dengan Ikra Ikra ini adalah Upaya penyelesaian masalah Dengan sekala prioritas Ingat Sekala prioritas Karena kita Akan banyak Apa namanya Kendala Biasanya keterbatasan Keterbatasan itu Menyebabkan kita harus memilih Terutama terkait dengan Anggaran Makanya kita akan melakukan Sistem prioritas masalah Nah ini kemarin sudah dijelaskan ya Jadi kalau strukturnya Ini kalau di rumah sakit Jelas ya Ini saya akan jelaskan dulu Untuk FKTP Puskesmas dan klinik Ya Nanti kaitannya dengan Kreditasi ini Jadi yang pertama Harus ada struktur Organisasi dulu Kalau di rumah sakit Namanya Komite PPI Tim PPI Kalau di Puskesmas Atau klinik itu Namanya penanggung jawab PPI Kemudian penanggung jawab PPI Tentunya akan melihat Melakukan identifikasi dulu Faktor apa saja Yang akan berdampak infeksi Terhadap pelayanan kesehatan Karena masing-masing Puskesmas sama klinik Ya Beda-beda Ada Puskesmas Rawat jalan saja Ada juga yang Ada rawat inapnya Klinik juga ada yang Rawat jalan saja Mungkin hanya dokter umum Sama dokter gigi saja Atau klinik spesialis saja Nah ini makanya katakan Lakukan identifikasi dulu Faktor resiko Kalau sudah melakukan identifikasi Maka si penanggung jawab PPI tadi Mencari literatur Berujukan literatur Untuk bikin pendoman kerja Pendoman kerjanya Bisa dalam penduan Kebijakan SOP Atau penduduk teknis Kalau sudah Pendoman kerja ini Disosialisasikan Untuk diimplementasikan Kalau sudah diimplementasikan Maka lakukanlah Monitoring dan evaluasi Nah nanti ya Habis ini kita akan bicara Bagaimana melakukan Monev Nah di dalam Monev ini Ada audit Ada ikra Ya Ada laporan Maka ini akan menjadi Program kerja Di tahun berikutnya Jadi Bapak Ibu Dokumen bukti Yang diminta itu adalah Laporan Laporan hasil Monitoring dan evaluasi Jadi jangan jauh-jauh Kalau dia telusur Dia akan melihat Implementasi Kalau akan minta dokumen Bukti Ya Kita lihat Kalau regulasi itu kan Ya Ada R Ada D Ada O Ada W Pada R Dia di sini Pada observasi Dia di sini Observasi wawancara Pada D Dia di sini Dokumen ini Nah Yang siap-siap Nah akreditasi Nah kita bicara Tentang Monev nanti Ya Monev Ada audit Ada ikra Ya Nah kita akan bicara Tentang Infection Control Risk Assessment Assessment Resiko Pencegahan infeksi Ya Nah ikra Nanti ada dua Ikra program Apa sih ikra program Upaya dilakukan Dalam pencegahan Pengendalian risiko Infection Berhubungan Dengan Pelaksanaan program Ada lagi namanya Ikra konstruksi Atau renovasi Kalau ada Pembangunan Ada renovasi Nge-chat Wah nak akreditasi Ini Bicet Ya Oh Dekati wastapel Pasang wastapel Oh bocor Lantainya Bobok ganti Lantai baru Lakukan Ikra konstruksi Nah ini yang akan kita Bicarakan Terkait dengan Melakukan Assessment Risiko Nah sekarang Kita masuk ke dalam Ikra Kontra program Jadi kalau disini Dikatakan Tadi saya sampaikan ya Ikra Suatu sistem Untuk pengendalian Risiko infeksi Di tahun berikutnya Makanya dia Dikatakan Minimal Satu Tahun Sekali Oke ya Ini Tolong Pelan-pelan Ikra ini Akan menjadi dokumen Bukti Buat teman-teman Ya Nah Pada saat kita akan Melakukan Ases Risiko Infeksi Lakukan Identifikasi Mau di rumah Sakit Mau di FKTP Kalau di rumah sakit Sudah jelas Bagaimana di ICU Bagaimana di Oka Bagaimana di IGD Bagaimana di Ruang Perawatan Nicu Nah kalau di FKTP Gimana nih Ya Jadi dia memang Spesifik nih Kalau di puskesmas Di klinik Dia akan melihat Bagaimana Kegawat Darurat 24 jam Jadi kalau di rumah sakit Namanya IGD UGD Kalau di puskesmas Klinik bukan IGD UGD Salah kaprah Sekarang sudah diganti Berdasarkan PMK Noor 43 Tentang Puskesmas Itu dikatakan Bahwa bentuknya Adalah Pelayanan Kegawat Daruratan 24 jam Dilihat di sini Pelayanan apa saja Yang diberikan Resikonya apa saja Terjadi infeksi Atau tidak Baru nanti Dilihat bagaimana Dengan pelayanan gigi Bagaimana Pertolongan persalinan Bagaimana Dengan poli umum Bagaimana Dengan pasien TB Nah ini untuk FKTP Jadi dilihat nih Ada pasang Infus Enggak Kalau ada pasang Infus Resiko Rebitis Ada pasang Urine KCeter Enggak Ada resiko ISK Ada tindakan Benda Enggak Ada resiko IDO Di pelayanan gigi Ada ekstraksi gigi Enggak Ada resiko Abses gigi Ada oksigen nasal Infeksi lain Adakah perawatan Luka Adakah Pemberian nebulasor Kalau di rumah sakit Ditambah lagi Dengan ventilator Central line Jadi Lakukan Identifikasi dulu Kalau enggak ada Kebetulan di klinik Klinik kami Hanya klinik Poli umum Dan pelayanan gigi Berarti apa nih Oh poli umum saja Dan pelayanan gigi Di pelayanan umumnya Ada kegiatan apa Oh enggak ada Pasang Infus Enggak Urine KCeter Yaudah Jangan dijadikan program Tapi ada Kadang-kadang Bedah minor Dateng ya Cabut kuku Berarti ada dong Ido bedah minor Nah ini yang dikatakan Lakukan dulu Identifikasi Ya Karena masing-masing Pasien Kes itu berbeda-beda Rumah sakit juga Hampir ada yang sama Lengkap ya Kalau tipe A Wah lengkap Tipe B Nanti ketipe D Nah dilihat lagi Ya Masing-masing Melakukan identifikasi Nah bagaimana kita Perencanaannya Apa yang harus kita Perencanakan Ya Bagaimana program PPI kita tadi Setelah kita Identifikasi Ada kegiatan apa saja Resiko infeksi apa saja Kita lakukan audit Belum sesuai standar Nah ingat Pada saat kita melakukan audit Yang kita lihat itu adalah 3M Nah 3M ya Men Metode Money Men Perilaku Petugas Patuh gak dia Ya Metode Ada gak regulasi Ada gak SOP Sudah disosialisasikan Tidak Peraturannya ada Gak Panduannya ada Gak Metode Baru money Sarana Prasarana Sudah ada gak Alatnya Sudah ada gak Kebersihan Washtapelnya Ada gak Ruangannya Menggunakan Ventilasi Mekanik Ventilasi Natural Cukup gak Petugasnya Nah ini Kalau ini Belum ada Belum terpenuhi Kita catat Abdullah Dimasukkan menjadi rencana program di tahun berikutnya Nah kira-kira seperti itu ya Kebayang ya yang mana nih puskesmas Ya Begitu ya Bu Erni Kebayang ya Bu Erni Ya kalau nggak paham catet dulu Ya Nah ini langkah-langkah kebutuhan ikrat program Ya ini langkahnya nih Kalau kita akan bikin ikrat program Karena ikrat ini tidak dibuat sendiri oleh individu Kebetulan misalnya Bu Yuli Fitriani ini ditunjuk sebagai penanggung jawab PPI Dia nggak boleh bikin sendiri Karena ini mencakup semua lini yang ada di puskesmas Maka dia harus yang pertama bentuk tim Bentuk tim itu ketuanya adalah penanggung jawab PPI Gitu ya Diambil dari siapa multidisipin Ambil penanggung jawab IGD UKM UKP Gitu ya Penanggung jawab program Kasubak TU Bikin timnya Rencanakan Ini kita ada masalah nih Di puskesmas kita Kalau di rumah sakit Dari ketua komite PPI penanggung jawabnya Ambil DPJP-nya Dari manajemennya Dari Apa namanya DPJP yang lain Nah ini diambil Dikumpulkan dalam bentuk Multidisipin Namanya tim Nah tim ini sesaat Kalau sudah selesai Bisa dibubarkan Nanti di dalam rapat Penanggung jawab PPI Menyampaikan Masalahnya Apa saja yang tadi masalah yang ditemukan Berdasarkan data Yang dikumpulkan Menggunakan audit Dari masalah tadi dipaparkan Identifikasi Masalahnya sama-sama Baru nanti dilakukan analisa Oleh tim tadi Maka Tim melakukan analisa resiko Mengapa Kok bisa terjadi Mbak Banyak Nian Berapa kali setahun Nah katakan Pembeli Mbak Dadaw Di tempat kami itu jarang Tapi kalau yang dikumpulkan Banyak di tempat aku itu Nah Siapa yang berkontribusi Ini kerjanya Baru nanti Dibuat penilaian Oke Kita lakukan penilaian Berdasarkan Probability Probability itu apa Berapa banyak Kejadiannya Dari kejadian itu Bagaimana dampaknya Dari dampak itu Sistem Regulasi Kepatuhan Sarana-perasarannya Ada tidak Baru bikin Langkah Perbaikan Kalau sudah ada Langkah Perbaikan Rencanaannya Lakukan Pelaksanaan Nah Bapak Ibu Inilah yang namanya Langkah Pengkajian Ikrat Program Ya Kira-kira Seperti itu Langkah Ininya Nah kemudian Kita lihat lagi Setelah itu Ada masalah Masalah terkait Ikrat ini Ada dua Ada sifatnya Eksternal Ada sifatnya Internal Kalau eksternal Tentunya Komite PPI Tidak bisa Menyelesaikannya Sendiri Ya Tapi kalau masalah Internal Ini yang akan Diterusuri Dengan Menggunakan Audit Ya Untuk melihat Bagaimana dengan Pasiennya Petugas Prosedurnya Mohon izin Sebentar Ya Bagaimana dengan Pasiennya Bagaimana dengan Petugasnya Bagaimana dengan Prosedurnya Baru nanti bagaimana Dengan peralatan Lingkungan Pelayanan Nah ini semua Mesti dilihat Berdasarkan Pada saat kita Melakukan Audit tadi Nah ini yang kita lihat Sampai Montra program Ya Rapat multidisiplin Diketuai oleh Penanggung jawab PPI Penanggung jawab Unit Penanggung jawab Penunjang Kesehatan Dan Unit lain Yang terkait Inilah dikatakan Tim Multidisiplin Yang akan Diundang Dalam rapat Nah ini masalah nih Sumber resiko Tadi ya Kalau misalnya Di FKTP Di puskesmas Tindakan pelayanan gigi Pertolongan persalinan Perawatan luka Penyuntikan yang Aman Laporan Hasil Surveillance Hasil audit Program PPI Kalau di rumah sakit Itu IPCN Ya Di rumah sakit Arifah itu IPCN Sudah tahu Dia mengumpulkan data ini Dari masing-masing unit kerja Apakah dari Oka Dari ICU Dari IGD Dilihat dari Perilaku Dilihat lagi Kuas padan Standar Pelaksanaannya Nah ini masalah Kalau kejadiannya berulang Jangan sampai Itu menjadi kebiasaan Bapak Ibu Kalau sudah menjadi kebiasaan Kita akan susah Untuk mengembalikannya Ke awal lagi Makanya Lu dibuat Dalam bentuk Infection Control Risk Assessment Program PPI Nah kita lihat Analisa resikonya Nanti kita akan sampai Kesini Kita lihat masalah Resikonya Bagaimana penetapan Gradingnya Bagaimana melakukan Penilaian scoringnya Baru kita menetapkan Prioritas masalah Jadi kita akan Kerjakan ini Jadi kalau ada masalah Kita akan lakukan Analisa Resiko Yang pertama Tadi kan saya katakan Bahwa Dalam melakukan Analisa resiko Dilihat dari Tiga faktor Yang pertama adalah Probabilitas Atau Banyaknya kejadian Ya Jadi Probabilitas ini adalah Banyaknya kejadian Kita harus menetapkan Di dalam rapat Kita harus Kompak untuk Bersama-sama Menetapkan Angka berapa Yang ada Kejadian tersebut Angka satu Kejadiannya Hampir tidak ada Mungkin hanya Satu kali setahun Kalau dia Kita kasih Nilai dua Kejadiannya Frekuensinya Agak sering muncul Satu sampai Dua kali setahun Ya Tapi Dia ada Tapi mungkin Bukan tidak mungkin Tidak terjadi Tapi kalau yang pertama Mungkin Tidak terjadi Kita kasih nilai tiga Kalau Kejadiannya Itu bisa muncul Tiga sampai Empat kali setahun Ya Kemudian kita kasih Nilai empat Kalau Kejadiannya Lebih sering Empat sampai Enam kali setahun Bayangkan Kalau satu Bulan sekali Ada Berarti Dua belas Kali selama setahun Ya Kemudian kita Kasih nilai lima Ya Artinya Sering Hampir Tiap bulan Itu ada Enam sampai Dua belas Setahun Jadi pada saat rapat Menentukan probabilitas Dengan menentukan Nilai Satu Dua Tiga Empat Dan lima Tolong nanti Teman-teman dalam praktek Akan mempraktekan ini ya Kemudian kita nilai dampaknya Dampak ini Akibat kejadian tadi Probabilitas tadi Berpengaruh apa Terhadap pasien Kita kasih nilai satu Tidak ada cedera Kerugiannya Kecil Kita kasih nilai dua Cederanya ringan Mungkin cuma lecet saja Atau pasiennya jadi marah Ya Kita kasih nilai tiga Cederanya sedang Misalnya sampai terjadi perlukaan Atau fungsi motoriknya Terganggu Atau pasiennya jadi Long Prolong care Lama dirawat Kalau di puskesmas atau klinik Akhirnya pasien itu Bolak-balik Berobat ke puskesmas Ini kita kasih nilai tiga Kalau nilai empat Itu pasien sampai kehilangan fungsi motorik Bisa pasiennya lumpuh Atau Misalnya Tangannya Terpotong Cacat Nah fungsi lima Kita kasih nilai lima Katastrophic Artinya pasien itu meninggal Bukan disebabkan Penyakit utama Nanti teman-teman diskusikan Untuk menentukan dampak ini Nilai satu Sampai lima Semakin tinggi nilainya Semakin berat Risikonya Kemudian kita lihat Sistem Current system Kita juga memberikan Antara nilai Satu Dua Tiga Empat Dan lima Nilai satu Peraturan ada Fasilitas ada Dilaksanakan Berarti aman Ya standarnya Bagus Dilaksanakan Nilai dua Peraturan ada Fasilitas ada Tidak selalu Dilaksanakan Ada saja yang Badal Ya tapi lebih sedikit Daripada yang rajin Nilai tiga Peraturan ada Fasilitas ada Tidak dilaksanakan Mungkin dia gak tahu Ya Kita kasih nilai empat Peraturan ada Fasilitas tidak ada Ya tidak dilaksanakan Kita kasih nilai lima Peraturan tidak ada Fasilitas tidak ada Pasti tidak dilaksanakan Nanti teman-teman diskusikan Dalam satu kasus Untuk menilai Angka Satu sampai lima Tadi Baru nanti kita Scoring Bagaimana cara Melakukan scoringnya Nilai probabilitas Dikali nilai dampak Dikali nilai sistem Dapatlah Jumlahnya Skornya Ya Kalau sudah Angka yang tertinggi Kita tetapkan Sebagai prioritas Utama Atau prioritas Nah nanti ada Formulirnya Seperti ini Kelompok resiko Masalah-masalah Probability Kita rapat Untuk menentukan Nilai 1 sampai 4 Atau 1 sampai 5 Kemudian nilai Dampak Kita kasih Angka 1 sampai 5 Nilai sistem Kita kasih 1 sampai 5 Skor Kita jumlahkan Kalikan probabilitas Kali dampak Kali sistem Maka nilai yang Tertinggi Adalah nilai Prioritas Utama Ya Kemudian Kalau sudah Contoh nih Kepatuan kebersihan Tangan Masalahnya Dirapatkan Sepakat Dikasih nilai 3 Dampak Kepersihan Tangan Akan menyebabkan Terjadinya Infeksi Kita kasih nilai 3 Sistem Ternyata Kita kasih nilai 4 Karena Peraturan Ada Fasilitas Tidak ada Tidak Dilaksanakan Maka totalnya Adalah Skornya 3 Kali 3 Kali 4 Dapat nilainya 36 Karena nilai 36 Paling tinggi Maka dia Dikatakan Prioritas 1 Kalau sudah Ketemu Prioritas 1 Maka Cari Masalahnya Kenapa Petugas ini Tidak patuh Melakukan Kebersihan Tangan Kenapa Target Kepatuhan Kebersihan Tangan Di bawah Standar Maka Kita cari Akar Masalahnya Bisa Dengan Wawancara Bisa Dengan Melihat Kelapangan Observasi Bisa Dengan Kita Melakukan Audit Dari Akar Masalah Ini Kita Bisa Menggunakan Peace Bisa Menggunakan Pipe Wife Bisa Dengan Diskusi Sederhana Ya Ini Tiga Caranya Baru Nanti Kita Lihat Bagaimana Nilainya Ya Dari Ini Tadi Ternyata Banyak Masalah Yang Kita Kumpulkan Ya Maktornya Tadi Maka Disini Kita Bikin Table Plan Of Action Misalnya Masalahnya Capaian Target Kebersihan Tangan Egghouse Pen Di ruangan Poli Gigi Belum Terpasang Ruang Dekontaminasi Alat Kesehatan Belum Tersedia Lemari Bersih Untuk Penempatan Alat Steril Penyimpanan B3 Belum Sesuai Standar Masih Diletakkan Trolli Ini Masalah Masalah Ini Akan Banyak Lagi Bapak Ibu Sekalian Tapi Kalau Masalahnya Bisa Diselesaikan Di lapangan Selesai Maka Ini Tidak Usah Ditarik Menjadi Masalah Yang Masalah Disini Diminta Yang Ada Kelaksanaan Koordinasi Dengan Unit Kerja Atau Dengan Pihak Manajemen Ya Tadi Kita Kedua Cintangan Sudah Dapat Prioritas Satu Egghouse Prioritas Dua Dekontaminasi Alat Proces 3 Penyimpanan B3 Proces 4 Kemudian Tujuannya Kita Tetapkan Strateginya Bagaimana Target Pelaksanaannya Kapan Ya Siapa PIC-nya Bagaimana Metode Evaluasinya Inilah Yang Namanya Kita Bikin Plan Of Action Kalau Sudah Bikin Plan Of Action Maka Kita Bikin Jadwal Pelaksanaan Kapan Kita Akan Melaksanakan Ini Tadi Kalau Tadi Masalahnya Di Bulan Mei Bulan Mei Nah Disini Kita Bikin Plan Tanggal Berapa Kita Tinggal Isi Tanggal Berapa Inilah Nanti Perencanaan Pelaksanaan Yang Akan Kita Lakukan Nanti Baru Teman-teman Bikin Laporan Ikrat Program Nah Laporan Ikrat Programnya Bentuknya Seperti Ini Bapak Ibu Sekalian Pendahuluan Latar Belakang Tujuan Isi Program Langkah-langkah Tadi Yang Dibuat Langkah-langkah Yang Sudah Saya Jelaskan Tadi Kesimpulannya Bahwa Tercapai Atau Tidak Plan Of Action Kalau Tidak Tercapai Direncanakan Untuk Menjadi Program Di Tahun Berikutnya Nah Ini Yang Dikatakan Laporan Ikrat Program Ya Nah Kita lihat Sekarang Contoh Di contoh Pencucian Alat Kesehatan Belum Standar Sarana Kebersihan Tangan Belum Secara Rutin Kebersihan Tangan Belum Dipatuli Penyuntikan Yang Amat Belum Semua Tugas Melakukan Sesuai Standar Ya Bagaimana Melakukannya Nah Dibuat Lagi Probabilitas Infact Sistem Ternyata Kita Temukan Pencucian Peralatan Kesehatan Peralatan Luka Belum Sesuai Standar Prioritas Satu Kita tarik Dulu Prioritas Satu Ya Cari Akar Masalah Akar Masalahnya Kita Buat Ruang Pencucian Kesehatan Belum Tersedia Kenapa Pencucian Kesehatan Belum Sesuai SOP Ternyata Petugas Belum Dilatih Dekontaminasi Alat Seri Sati Menggunakan Panas Kering Pemukus Alat Kesehatan Masih Ucud Belum Ada Ini Akar Masalah Dari Akar Masalah Ini Pengelolaan Masalah Nah Inilah Pengelolaan Masalah Inilah Yang Kita Akan Masukkan Kedalam Plan Of Action Akar Masalah Sudah Kita Cari Kemudian Kita Bikin Rencana Perbaikannya Ya Dengan Masalah Maka Ini Masukkan Kedalam Plan Of Action Jadi Kita Bikin Seperti Ini Peace Bone Masalahnya Metodenya Material Men Kenapa Ini Sampai Terjadi Seperti Ini Kita Cari Ini Metodenya SOP Belum Disosialisasikan Pelatihan Petugas Belum Dilakukan Ruang Pencucian Algas Belum Ada Ini Dibuat Nanti Setelah Itu Bikin Langkahnya Dalam Plan Obexen Nah Dibuat Seperti Ini Ya Sama Seperti Yang Tadi Kemudian Kita Bikin Langkah Perbaikannya Untuk Capaian Targetnya Ya Nanti Setelah Ini Kita Evaluasi Kembali Kalau Tidak Tercapai Masuk Kedalam Program Berikutnya Oke Nah Sekarang Kita Masuk Ke Ikra Konstruksi Renovasi Sekarang Kalau Ada Pembangunan Apapun Juntunya Sesederhanapun Apapun Maka Dalam Proses Penilaian Ikra Konstruksi Ada Dalam Pahap Pre-renovasi Intra Renovasi Post-renovasi Ya Pre-renovasi Rapat Di awal Pertama Kali Perencanaan Pembangunan Maka Petugas PPI Ketua Komite IPCN Atau Penanggung jawab PPI Diajak Rapat Di dalam Perencanaan Ya Nanti Setelah ini Ada Surat Persetujuan Bagaimana Upaya Pencegahan Risiko Terkait Dengan Pembangunan Barulah Nanti Renovasi Terlaksana Diawasi Salah Satunya Adalah IPCN Atau Penanggung jawab PPI Meski Renovasi Dievaluasi Kembali Apakah Layak Untuk Ditempati Oleh Pasien Dengan Prosedur Yang nanti Akan Dijelaskan Baru Nanti Diizinkan Ruangan Itu Untuk Dipergunakan Nah Inilah Prosesnya Nah Ini Dikatakan Rapat Tim Anda Sebagai Salah Satu Anggota Rapat Yang Diundang Pada Prerenovasi Kita Hanya Ingin Tahu Jadi Tolong Teman-teman Biasanya IPCN Ketua Komite Itu Tidak Dijadikan Kepanitiaan Penanggung jawab PPI Juga Tidak Boleh Masuk Kedalam Kepanitiaan Karena Kita Harus Independen Pada Saat Prerenovasi Kita Tidak Perlu Tahu Siapa Pemenang Proyeknya Siapa Yang Memberikan Ininya Tapi Yang Kita Ingin Tahu Adalah Tipe Konstruksi Atau Renovasinya Dalam Bentuk Apa Itu Yang Pertama Tipenya Tipe Apa Yang Kedua Kita Ingin Tahu Dimana Lokasi Rencana Konstruksi Atau Renovasi Itu Baru Nanti Tugas Kita Melakukan Analisa Pencegahan Risiko Akibat Pembangunan Itu Baru Nanti Kita Keluarkan Rekomendasi Persetujuan Bagaimana Upaya Pencegahan Risiko Akibat Konstruksi Atau Renovasi Itu Selama Renovasi Tugas Kita Adalah Melakukan Audit Kepatuhan Atas Rekomendasi Yang Kita Keluarkan Sebagai Komite PPI Atau Sebagai Penanggung Jawab PPI Kita Melakukan Audit Kalau Selama Proses Itu Tidak Kita Tepukan Ketidak Sesuaian Kata Kita Boleh Memberikan Sanggahan Kepada Penanggung Jawab Proyek Tersebut Jadi Intinya Jangan Ribut Sama Mamang Mamang Yang Bergawi Jangan Kita Marahi Tapi Kita Edukasi Dan Sanggahan Itu Diberikan Kepada Penanggung Jawab Proyek Setelah Renovasi Kita Cek Kembali Kesesuaian Kelayakan Untuk Ditempati Oleh Pasien Atau Dipergunakan Untuk Pelayanan Kesehatan Sampai Sini Kasusnya Selesai Tugas Kemudian Kita Bahas Satu-satu Bapak Ibu Yang pertama Pada saat Ikrat Konstruksi Konstruksi Renovasi Kita Lihat Desainnya Seperti Apa Konstruksinya Seperti Apa Yang Kita Lihat Lagi Bagaimana Upaya Mitigasi Resiko Yang Mesti Kita Lakukan Apakah Pemindahan Pasen Apakah Ruangannya Harus Dikosongkan Apakah Ruangannya Harus Ditutup Nah Ini Kita Lakukan Mitigasi Resiko Langkahnya Bagaimana Sama Seperti Yang Saya Sudah Sampaikan Rapat Awal Kita Ikut Analisa Tipe Dan Lokasi Baru Kita Tetapkan Level Resiko Lakukan Audit Awasi Kelayakan Berikan Rekomendasi Nah Yang Pertama Tipe Kita Harus Menentukan Tipe Bangunannya Apakah Tipe A Tipe B Tipe C Atau Tipe D Tipe A Menghasilkan Demu yang sedikit Hampir Tidak Misalnya Misalnya Pasang Kabel Di dalam Ruangan Karena Mau akreditasi Kabel-kabelnya Digulung Dimasukin Ke dalam Dinding Supaya Rapih Tipe B Skala Demunya Cukup Banyak Sampai Ngebobok Akan Menimbulkan Demu Mengganggu Pasien Atau Pelayanan Tipe C Bobok Dinding Pasang Dinding Baru Waktunya Lebih dari Tiga Hari Debunya Banyak Jadi Pasang Dinding Baru Kalau Yang Ini Tadi Hanya Bobok Pelapon Misalnya Bongkar Pasang Wasna Baru Bongkar Dinding Kalau Tipe D Proyek Gedungnya Diruntuhkan Ganti Gedung Baru Jadi Kita Ingin Tau Tipe A Tipe B Tipe C D Baru Kita Lanjut Kita Lihat Di mana Lokasinya Nak Dibangun Di mana Ini Nak Renovasi Di ruangan Mana Di tempat Mana Nah Kata Pembang Kalau Dia Kecil Area Perkantoran Tidak 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 Kemudian Kita Lihat Lagi Kelompok Resiko Sedang Tidak Tidak Ada Perawatan Pasien Tidak Ada Penitian Misalnya Laundry Cafe Koridor Sorry Abis Batari Sebentar 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 Ya Lompok Resiko Tinggi Lompok Resiko Tinggi Layanan Pasiennya Aktif Di Laboratorium Di Area Rawat Jalan Di Rawat Inak Atau Farmasi Nah Ini adalah Risiko Tinggi Kelompok Resiko Sangat Tinggi Di Kamar Bedah Di Ruangan Misalnya Onkologi Di Ruangan Luka Bakar Di Ruangan ICU Tapi Kalau untuk Puskesmas Klinik Kelompok Resiko Sangat Tinggi Tidak Ada Dia Hanya Berhenti Sedang Tinggi Tapi Kalau di Rumah Sakit Empat Empatnya Ada Itulah Namanya Kelompok Berdasarkan Risiko Baru Nanti Kita Bikin Penilaian Berdasarkan Kelas Bagaimana Cara Menghitung Kelasnya Kita Lihat Ini Yang Atas Tipe Bangunan Tadi Apakah Tipe A Tipe B Tipe C Tipe D Kompok Resiko Yang Tadi Kita Di mana Lokasinya Rendah Sedang Tinggi Sangat Tinggi Begitu Kita Tentukan Tipenya Kita Tahu Lokasinya Kita Tarik Garis Ketemu Di titik Yang Mana Dia Kalau Dia Di kelas 2 Berarti Nanti Kita Lihat Kelas 2 Kalau Dia Kelas 3 Kita Lihat Kelas 3 Tapi Kalau Titiknya Ketemunya Di kelas 3 Dan 4 Maka Pilihlah Kelas Yang Paling Tigi Yaitu Kelas 4 Maka Kita Bikin Rekomendasi Rekomendasinya Dalam Bentuk Ini Kelas 1 Kelas 2 Kelas 3 Kelas 4 Ini Bukan Dibikin Bikin Bapak Ibu Tapi Ini Sudah Gipen Artinya Sudah Ada Formulirnya Dalam Ikrah Sudah Ada Bentuknya Langkah Langkah Apa Yang Harus Dilakukan Pada Kelas 1 Apa Yang Harus Dilakukan Kelas 2 Apa Yang Harus Dilakukan Di Kelas 3 Dan Apa Yang Harus Dilakukan Di Kelas 4 Untuk Mencegah Resiko Akibat Konstruksi Atau Renovasi Tadi Ini Contoh Supaya Lebih Dalam Lagi Tahunya Terjadi Kebocoran Di Atap Ruangan Rawat Inap Sehingga Akutnya Jebol Dan Rencana Akan Dibbaiki Dengan Mengganti Genteng Dan Tritek Atap Artinya Ini Jebol Gambar Pod Diptulin Tentunya Kita Lakukan Mitigasi Resiko Dulu Pasennya Dikeluarin Ya Keluarin Dulu Baru Nanti Kita Diminta Apa Yang Harus Kita Ketahui Dengan Instruksi Seperti Ini Maka Yang Pertama Kita Cari Tipe Bangunannya Baru Yang Nanti Kita Cari Di Mana Lokasinya Baru Kita Lakukan Penilaian Risikonya Nah Tipenya Balik Lagi Kesini Bapak Ibu Bocor Atap Bocor Atap Ganti Triple Di Ruang Rawat Inap Kita Kembali Kesini Tipe Bangunan Tipe Bocor Atap Ganti Genteng Dan Pelapon Artinya Tipenya Perbaikan Pelapon Tipe A Dimana Lokasinya Ini Tipe A Kemudian Kita Lihat Dimana Lokasinya Lokasinya Dirawat Inap Kita Cari Ini Dirawat Inap Ternyata Masuk Dalam Kelompok Risiko Tinggi Maka Yang Kita Lakukan Adalah Tipenya Tipe A Tadi Ini Salah Bapak Ibu Tipe A Kemudian Atau Nanti Disepakati Ternyata Tipe B Enggak Itu Kan Dibobok Lagi Gentengnya Dibongkar Atapnya Dibongkar Lebih Dari Tiga Hari Debunya Banyak Oh Yaudah Tipe B Begitu Kita Katakan Tipe B Lokasinya Tadi Dirawat Inap Masuk Tinggi Maka Kita Buat Ketemu Titiknya Nah Tipe B Lokasinya Tinggi Ketemu Di Titik Kelas Dua Maka Rekomendasinya Kita Tulis Disini Kelas Dua Apa Yang Harus Dilakukan Di Kelas Dua Menyediakan Sarna Penghalang Debu Artinya Nanti Meng Minta Ditutup Pintunya Lobang Lobang Yang Kecil Kecil Itu Tutup Pake Selotip Nah Itu Instruksi Kita Kemudian Memberikan Kabut Air Pada Perbukaan Lingkungan Kalau Adon Debu Minta Diperciki Dengan Banyu Supaya Debunya Adak Terbang Kalau Sudah Begawai Lakukan Pembercian Lingkungan Jangan Balik Dulu Yomang Bersih Kedulu Sapu Dulu Angkat Dulu Debu Debunya Nah Inilah Rekomendasi Yang Diberikan PPI Pada Proses Tindakan Renovasi Tadi Kalau Dia Kelas Tiga Bunyikan Kelas Tiga Kalau Dia Kelas Empat Bunyikan Di Kelas Empat Setelah Itu Bikinlah Surat Izin Kerja Gimana Caranya Bikin Surat Izin Kerja Nah Ini Nanti Tinggal Di Checklist Aja Tipenya Tipe B Checklist Kelompok Resiko Tinggi Checklist Checklist Di sini Baru Nanti Masuknya Kelas Dua Kelas Dua Lingkari Parah Inilah Rekomendasi Yang kita Berikan Baru Ada Perseratan Tambahan Perseratan Tambahan Bisa Kita Tambahkan Misalnya Tukang Tidak Boleh Masuk Dari Pintu Depan Tukang Harus Menggurek SPD Tidak Boleh Merokok Keempat Semua Limba Yang Hasilkan Setiap Hari Dibuang Nah Ini Adalah Perseratan Tambahan Yang Sudah Kita Tetapkan Kita Harap Kemudian Penanggung jawab Proyek Juga Parap Kemudian Pihak Ketiga Juga Parap Dokumen Ini Diserahkan Kepada Cash Link Untuk Menjadi Atau IPSRS Untuk Menjadi Bagian Dari Dokumen Tidak Merekonstruksi Risk Assessment Ini Ini Nanti Menjadi Dokumen Pidra Pengawasan Dilakukan Rutin Bersama PJPPI K3 Pendor Cash Link Ini bareng-bareng Ngecek Sesuai Tidak Tadi Rekomendasi Kita Dilakukan Apakah Petugasnya Patuh Atau Tidak Apakah Tukang Ini Benar Ngerjakannya Atau Tidak Apakah Debunya Ini Tidak Berterbangan Kedalam Ruangan Perawatan Ini Pengawasan Prerenovasi Saat Konstruksi Dilihat Lagi Adanya Pengumuman Mohon Maaf Lagi Ada Renovasi Pelayanan Anda Akan Terganggu Nah Ini Ada Pengumuman Kemudian Kita Lihat Secara Berkala Pembangunan Berjalan Tidak Kalau Tadi Kita Lihat Dari Ruangan Itu Tadi Debunya Banyak Enggak Dibersihkannya Enggak Kita Awasi Sampai Pembersihan Akhir Nah Nanti Setelah Itu Selesai Maka Ini Yang Kita Lakukan Kalau Bangunan Atau Renovasinya Sudah Selesai Yang Pertama Pastikan Lingkungan Sudah Bebas Dari Puing Puing Dan Debu Nah Ini Kalau Ada Bangunan Baru Kalau Ada Bangunan Baru Ini Dibinta Kultur Ya Jadi Lihat Pola Kumannya Sudah Bersih Atau Belum Kalau Hasil Kulturnya Tidak Baik Maka Masih Dilakukan Pembersihan Panggil Cleaning Service Bersihkan Semua Dengan Disinfektan Dilap Lamp Semua Ya Kemudian Pastikan Tata Lingkungan Sirkulasi Udaranya Baik Maka Kalau Sudah Maka Gedung Ini Atau Ruangan Ini Boleh Digunakan Oleh Masih Ya Nah Kesimpulannya Mau Tidak Mau Ya Infection Control Suatu Sistem Untuk Melakukan Pengendalian Risiko Yang Terukur Ya Berdasarkan Probabilitas Dampak Dan Sistem Yang Nomor Dua Pelaksanaan Ikrah Multidisiplin Melakukan Analisa Ya Kemudian Melentukan Skori Pengelolaan Risiko Dan Melakukan Plan Of Action Yang Ketiga Jika Ada Masalah Ya Ini Tentunya Penilaian Ini Harus Dibicarakan Kalau Pada Ikrah Konstruksi Lakukan Pelaporan Secara Berjenjang Demikian Yang Bisa Saya Sampaikan Mudah-mudahan Masih ada Waktu Diskusi Sebelum Kita Masuk Kedalam Ruangan Breakout Room Untuk Praktik Terima Kasih Saya Kembalikan Lagi Kepada Pak Mursa Terima Kembali Tentu 3 3 3 5 5 4 5 6 6 6 7 6 6 8 7 8 8 10 9 9 10 9